Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara menyimpan semua password yang ada di HP ke akun Google. Ada dua manfaat penting yang kita dapatkan ketika semua password disimpan di akun Google. Yang pertama adalah kita bisa login pada situs ataupun aplikasi tanpa menggunakan password, karena untuk password sudah tersimpan secara otomatis dan kita tinggal masuk saja. Yang keduanya adalah semua password tersebut akan tersimpan secara aman dan tidak akan diketahui oleh orang lain, kecuali hanya kita sendiri ya. Karena untuk password tersimpan di akun Google yang memang tidak bisa sembarangan orang masuk. Nah untuk bisa menyimpan semua password di akun Google ini sangat mudah sekali ya. Silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke kita lanjutkan. Langkah pertama sekarang kita buka pengaturan yang ada di HP kalian. Kemudian scroll ke bawah dan cari Google. Nah ini dia. Kemudian setelah itu kalau di HP kalian ada beberapa akun Google, maka tinggal pilih akun mana yang akan digunakan ya. Kemudian setelah itu kita pilih kelola akun Google Anda. Berikutnya di sini kita sweep ke sebelah kiri dan pilih keamanan. Oke kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah di sini akan kita temukan pengelola sandi. Kita pilih saja. Berikutnya kita klik untuk ikon pengaturan yang ada di sebelah kanan ini. Nah kemudian di sini sekarang kita aktifkan untuk semuanya. Mulai dari tawarkan penyimpanan sandi, login otomatis, serta notifikasi sandi. Biasanya untuk setiap HP, untuk pengaturan ini sudah aktif secara default ya. Tetapi kalau misalnya belum aktif, silakan kalian aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali. Nah untuk melihat semua password yang telah tersimpan di akun Google kalian, maka kalian akan melihatnya ada di bagian ini. Nah ini adalah merupakan aplikasi dan juga situs yang passwordnya telah tersimpan. Ya misalnya di sini untuk password Indihome sudah saya simpan ya. Kemudian untuk menampilkannya di sini harus verifikasi sidik jari ataupun password Google-nya. Nah di sini akan ditampilkan untuk akun dari Indihome berikut passwordnya juga. Oke jadi nggak ada lagi lupa password ya. Nah sekarang semua password yang kita masukkan baik di dalam aplikasi ataupun di dalam situs, semuanya akan tersimpan secara otomatis. Misalnya kita login ke akun Facebook, ketika kita masuk misalnya ke akun Facebook, maka untuk password yang dimasukkan akan tersimpan secara otomatis. Nah seperti ini, nantinya ketika kita masuk lagi tidak akan diminta password. Sekarang saya contohkan. Nah sekarang saya coba lagi masuk ke akun Facebook tanpa harus menggunakan password. Oke begitu aplikasi Facebook dibuka, maka semua akun yang ada di HP kita ini akan ditampilkan. Dan kita tinggal memilih akun mana yang akan digunakan. Tentu saja tidak akan menggunakan password lagi ya, karena sudah tersimpan secara otomatis. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menyimpan password di akun Google. Dan ini sangat memudahkan kita ketika akan login di situs ataupun pada aplikasi. Semoga trik ini bisa bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.